Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai site location Berikut learning objektif yang akan kami bahas 1. Tipe of location 2. Coaching a general retail location 3. Concept 100% location 4. Evaluasi general retail location 5. Alternative term occupancy Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok lima Pertama Bagus Irfan Madani Kedua Ferdionvio Alfatoni Ketiga Intania Nistra Keempat saya sendiri Widya Astuti Kelima Kelvin Januardi Keenam Tarisha Aprianini Marta Ketujuh Revi Rianti Kedelapan Raffi Afdal Sikri Dan yang kesembilan Fasya Asah Rasional Untuk LO1 akan dijelaskan oleh Intania Nistra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator Baik saya Intania Nistra akan menjelaskan materi mengenai pemilihan situs toko Nah disini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai jenis lokasi Jadi ada 3 jenis lokasi yang berbeda Yaitu ada toko terisolasi, kawasan bisnis yang tidak direncanakan Dan juga pusat perbelanjaan yang direncanakan Dimana setiap jenis lokasi itu memiliki atribut tertentu Seperti komposisi toko retail yang bersaing Ketersediaan tempat parkir Kedekatan dengan area kantor atau lokasi perumahan Dan juga faktor lain yang relevan Nah saya akan membahas mengenai toko terisolasi Jadi apa sih yang dimaksud dengan toko terisolasi Jadi teman-teman Toko terisolasi adalah outlet detail yang berdiri sendiri Dimana dia terletak di jalan raya atau jalan lalu lintas Nah dimana toko terisolasi ini berdiri sendiri Tentu dia juga tidak memiliki persaingan dari toko-toko yang berdekatan Yang menjual produk yang sama dengannya Atau jenis produk lain yang dapat berbagi lalu lintas pelanggan Nah tentu di toko terisolasi ini memiliki keuntungan dan juga kerugian Jadi mari kita bahas satu per satu Yang pertama yaitu tentang keuntungan dari lokasi retail jenis ini Nah keuntungannya itu Yang pertama ada tidak adanya persaingan dari semua jenis toko di dekatnya Tentu tidak ada persaingan karena dia merupakan detail yang berdiri sendiri Yang kedua yaitu menjadi satu-satunya toko di daerah terpencil Yang memiliki biaya sewa yang relatif rendah Yang ketiga toko ini memiliki fleksibilitas dalam mengatur interior toko Karena batasan duang yang lebih kecil Yang keempat toko-toko terpencil baik untuk menjual barang-barang belanja lengkap Seperti bahan makanan atau barang-barang kebutuhan sehari-hari Dan penyajar itu dapat memanfaatkan duang yang tersedia secara maksimal Dengan menyimpan semua barang yang dapat masuk ke dalam satu keranjang pembelian Yang kelima lokasinya yang terpencil tentu mampu menarik perhantian lalu lintas Jalan karena visibilitas yang lebih tinggi dan juga lokasinya yang berada di pinggir jalan Yang keenam fasilitas dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen Sasaran serta toko karena masalah keterbatasan duang yang lebih rendah Yang ketujuh parkir tidak menjadi masalah Kenapa? Karena ini adalah salah satu alasan utama untuk memasang toko di lokasi terpencil Yang kedelapan pengurangan biaya itu dimungkinkan karena harga sewa yang rendah Sehingga menyebabkan harga yang lebih rendah juga Nah itulah teman-teman keuntungan dari lokasi jenis retail tersebut Nah selanjutnya itu apa sih kekurangan dari lokasi jenis retail ini? Nah yang pertama itu sulit untuk menarik pelanggan pada tahap awal Karena lokasinya dan tidak juga diketahui oleh kelompok pelanggan yang lebih besar Yang kedua banyak pelanggan tidak ingin menentukan pilihan mereka sendiri Dan ingin mencari lebih banyak gerai retail Untuk memeriksa variasi dan harga sebelum mereka itu memutuskan keputusan pembelian mereka Yang ketiga biaya iklan untuk toko yang terisolasi akan tinggi Setidaknya sampai menjadi tempat yang terkenal di antara pelanggan sasarannya Yang keempat pengeluaran umum seperti penerangan tempat umum, keamanan, pemeliharaan fasilitas Dan pengumpulan sampah tidak ditanggung bersama oleh toko lain di sekitarnya Seperti yang biasanya terjadi untuk lokasi bisnis atau jalan raya Yang kelima, karena tempat tersebut berada di lokasi yang terisolasi Tentu toko itu harus dibangun dari awal Karena tidak ada kepemilikan siap pakai yang dapat dilakukan atas dasar sewa Yang keenam, biasanya jalan-jalan bisnis yang tidak terencana dan pusat perbelanjaan terencana Sangat populer di kalangan konsumen Lokasi tersebut menghasilkan bagian besar dari penjualan eceran Nah itulah teman-teman beberapa contoh kekurangan dan juga kelebihan dari retail tersebut Nah umumnya, format toko besar seperti Supercenter, Walmart Yang menjual semua jenis barang langsung dari alat tulis hingga pakaian dengan harga paling kompetitif Itu sangat cocok untuk lokasi terpencil Itulah salah satu contohnya mengenai toko terisolasi Baik, itu penjelasan dari saya, saya kembalikan kepada moderator Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Revir Yanti Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revir Yanti Di sini saya akan melanjutkan materi terkait kawasan bisnis yang tidak direncanakan Sebuah kawasan bisnis yang tidak direncanakan adalah jenis lokasi retail Di mana dua atau lebih toko terletak berdekatan Sehingga pengaturan total atau campuran toko bukan karena perencanaan jangka panjang sebelumnya Ada empat jenis distrik bisnis yang tidak direncanakan Yaitu distrik pusat bisnis, distrik bisnis sekunder, distrik bisnis lingkungan, dan string Yang pertama itu adalah kawasan pusat bisnis Kawasan pusat bisnis merupakan Pusat toko retail di lokasi tertentu di kota Di luar negeri biasanya merupakan lokasi pusat kota Kawasan pusat bisnis adalah lokasi di mana terdapat kepadatan gedung perkantoran dan pertukuan yang baik Kawasan pusat bisnis umumnya memiliki setidaknya satu departemen setor besar Bersama dengan toko khusus dan toko serba ada Tidak ada pengaturan yang ditentukan sebelumnya dalam pembukaan toko Yang umumnya memiliki sejarah panjang Ada pun beberapa kekuatan kawasan pusat bisnis adalah Yang pertama itu adalah akses mudah ke fasilitas transportasi umum Ada berbagai toko dalam format yang berbeda dan menawarkan basis pemosisian berbeda untuk kategori produk yang sama Seperti harga tinggi ke harga yang lebih rendah Biasanya tersedia variasi dan jangkauan yang baik Berbagai harga tersedia dalam kategori produk tertentu Bahkan berbagai layanan tersedia mulai dari pemesanan perjalanan udara hingga agen yang menawarkan paket wisata Transportasi, pemesanan hotel, asuransi dan sebagainya Kawasan pusat bisnis dekat dengan kantor komersial dan fasilitas budaya dan hiburan Ada konsentrasi lalu lintas pejalan kaki Selain memiliki kekuatan Kawasan pusat bisnis memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan Pertama itu adalah selalu ada fasilitas parkir yang tidak memadai Kemacetan lalu lintas biasanya terjadi di jalan-jalan utama Waktu perjalanan tinggi bagi mereka yang harus datang dari pinggiran kota Kota-kota pusat telah menjadi identik dengan daerah dengan posisi rendah Dan karenanya tidak banyak disukai oleh pelanggan dari serata masyarakat yang lebih tinggi Kondisi bangunan berada di kawasan pusat bisnis tidak dalam kondisi yang baik Karena kendala perluasan situs, sewa di lokasi tersebut sangat tinggi Terkadang karena keterbatasan ruang dan keterbatasan area Hanya kategori produk tertentu yang tersedia di area kawasan pusat bisnis Sehingga menciptakan diskontinuitas rangkaian produk yang lengkap Nah selanjutnya karena keterbatasan ruang Beberapa departemen store besar mungkin memutuskan untuk membuka toko yang lebih besar Dengan koleksi yang jauh lebih luas di distrik pinggiran kota yang baru Kawasan pusat bisnis masih tetap menjadi kekuatan retail utama Meskipun pangsa pusat-pusat tersebut dalam keseluruhan penjualan retail Turun dibandingkan dengan pusat perbelanjaan yang direncanakan Penurunan ini disebutkan oleh perpindahan penduduk, perumahan, serta perkantoran ke pinggiran kota Karena fasilitas perbelanjaan yang lebih kerencana Serta fasilitas komersial dan perumahan yang tersedia dengan harga sewa atau biaya yang lebih baik Kawasan selanjutnya itu adalah kawasan bisnis sekunder Kawasan bisnis sekunder adalah kawasan perbelanjaan yang tidak direncanakan Yang biasanya terletak dekat dengan persimpangan jalan utama Di mana terdapat persimpangan jalan atau sinyal Setiap kota besar akan memiliki banyak kawasan bisnis sekunder Yang utamanya melayani penduduk dan kawasan pemukiman Di dalam dan di sekitar lokasi Lokasi seperti ini akan memiliki cabang kecil dari departemen store besar Atau cabang toko diskon dengan banyak pengece-kece lainnya yang berlokasi di dalam dan di sekitarnya Ada pun kelebihan dari kawasan bisnis sekunder ini adalah Akses ke transportasi umum dekat dengan jalan Kemungkinan untuk keluar cepat ke lokasi seseorang Kerumunan kurang dari kawasan pusat bisnis Layanan lebih baik dari toko karena ukuran toko lebih kecil Terletak dekat dengan pengukiman penduduk Ada pun kelemahan dari kawasan bisnis sekunder ini adalah Tidak ada persediaan yang lengkap Karena lokasinya di sinyal lalu lintas dan persimpangan jalan Bisa saja terjadi kemacetan lalu lintas Tetapi tidak sebanyak di kawasan pusat bisnis Namun kelemahan yang sebut di atas tidak sebesar untuk lokasi kawasan pusat bisnis Sehingga bisnis sekunder ini lebih stabil daripada kawasan pusat bisnis Baik, mungkin ini materi dari saya Saya kembalikan kepada moderator Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya Yaitu kawasan bisnis lingkungan Kawasan bisnis lingkungan adalah area perbelanjaan yang tidak direncanakan Yang melayani kebutuhan, kenyamanan, dan layanan dari suatu area perumahan NBD menawarkan lokasi yang nyaman Jam buka toko yang sesuai dengan penduduk setempat Fasilitas parkir yang memadai Suasana yang akrab Kelemahan utama NBD dapat dibatasi bermacam-macam baran dagangan Hanya memilih layanan yang memungkinkan Harga mungkin tidak terlalu kompetitif Karena tidak adanya persaingan dibandingkan dengan yang tersedia di area CBD dan SBD Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdion Vio Alfatoni Keputusan penentuan lokasi retail 1. Pemilihan general lokasi Dalam perencanaan lokasi mengharuskan pengencer untuk memilih format lokasi Terisolasi Distrik yang tidak direncanakan Atau pusat yang direncanakan Keputusan tergantung pada strategi perusahaan Dan evaluasi yang cermat atas keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif Jika sebuah perusahaan menginginkan toko yang terisolasi Ia harus memutuskan di jalan raya atau di pinggir jalan Jika menginginkan kawasan bisnis yang tidak direncanakan Ia harus memutuskan kawasan pusat bisnis, distrik bisnis sekunder Atau distrik bisnis lingkungan Ataupun string Pengecer yang mencari area yang direncanakan Harus memilih pusat perbelanjaan regional Komunitas atau lingkungan Dan memutuskan apakah akan menggunakan bentuk Turunan seperti megamall atau pusat listrik Pengecer memilih format toko berdasarkan ukuran pasar Dimana ia berada Toko format utama berukuran mulai dari 13.000 hingga 30.000 kaki persegi Dan melayani pusat populasi metropolitan utama Toko format sekunder berkisar dari 8.000 hingga 14.000 kaki persegi Dan melayani area metropolitan yang tidak dilayani oleh toko format utama Toko pasar tersiar seluas 5.000 kaki persegi Melayani populasi yang lebih kecil Sebagai contoh Toko Apple biasanya berlokasi di lokasi lalu lintas tinggi Di pusat perbelanjaan premium dan distrik perbelanjaan perkotaan Di sekitar selusi negara termasuk Amerika Serikat Apple memiliki dan mengoperasikan 400 tokonya sendiri Sehingga menarik pelanggan baru dengan memastikan pembelian berkualitas tinggi Pengalaman toko direncanakan untuk menyederhanakan dan meningkatkan presentasi dan pemasaran produk Apple Dan juga item terkait konfigurasi toko dengan berbagai ukuran telah berevolusi Untuk memenuhi permintaan spesifik pasar Keputusan kedua adalah bahwa perusahaan harus memilih penempatan toko secara umum Untuk toko terisolasi Ini berarti memilih jalan raya atau jalan samping tertentu Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tarsya Aprilani Marta Baiklah materi selanjutnya akan saya sampaikan Yaitu mengenai perencanaan lokasi Dimana ada beberapa metode yang umum digunakan Untuk melakukan evaluasi teknis Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memilih lokasi Yang pertama ada metode pemeringkat faktor Dimana metode ini memiliki tujuan Memproses biaya yang sulit untuk dilakukan Dengan caranya mengkontifikasi data yang sifatnya kualitatif Dengan faktor penilaian yang dilakukan dengan prosedur Memberi bobot faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Lalu mengalihkan bobot faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut Dengan penilaian dari lokasi yang dipilih Dan memilih bobot yang penting untuk ditentukan sebagai yang dipilih Ada tiga metode pemeringkatan yang dapat digunakan Mempertimbangkan keseragaman, rentang, dan penilaian Serta jenis skala yang digunakan Memilai mana rentang dan arah yang seragam digunakan metode base Atau metode perbandingan eksponensial Jika tidak seragam, maka digunakan perbandingan indeks kinerja Jika skala yang digunakan adalah skala ordinal Maka menggunakan metode perbandingan eksponensial Yang kedua adalah metode analisis titik impaks lokasi Di mana suatu analisis biaya volume Untuk membuat perbandingan alternatif-alternatif biaya Yang dikeluarkan untuk produksinya Tentunya berbeda-beda Karena yang digunakan lokasinya pun berbeda-beda Karena adanya perbedaan tersebut Maka suatu perusahaan akan membandingkan Biaya alternatif yang mana yang paling rendah Akan dipilih sebagai lokasi perusahaan Dan diperhatikan pula kapasitas yang diproduksi Kemudian dicari titik impaksnya Dengan menyamakan dia di dua lokasi alternatif Dengan tingkat kapasitas produksi yang sama Lalu yang ketiga Ada metode pusat grafiti Yang dimana metodenya mencari lokasi Yang berada di tengah-tengah Dari beberapa lokasi alternatif Yang memiliki tujuan agar Mencapainya jarak yang efesien Dari segi biaya perbandingan barang Atau jasa dari lokasi yang ada Lalu yang keempat Ada metode transportasi Dimana metode ini menggunakan teknik Untuk memecahkan masalah program linier Yang tujuannya adalah Menentukan pola yang terbaik Untuk pengiliman barang Beberapa lokasi sumber Ke beberapa lokasi tujuan Dengan biaya produksi dan transportasi Mata yang selanjutnya adalah Strategi-strategi dalam memilih lokasi usaha Yang pertama ada tingkat Kepadatan penduduk sekitar lokasi Usahakan dalam memilih lokasi Usaha yang memiliki kepadatan penduduk Yang cukup tinggi Karena semakin tinggi kepadatan penduduk Di suatu lokasi Maka semakin besar pula Potensi pasar sebuah usaha Yang kedua Besarnya pendapatan masyarakat Di sekitar lokasi Dengan besarnya pendapatan masyarakat Yang ada di sekitar lokasi Juga mampu mempengaruhi usaha Yang anda bangun Lalu yang ketiga Memperhatikan tingkat keramaian Lalu lalang kendaraan yang lewat Yaitu memperhatikan Trafik yang lalu lalang Kendaraan atau penjalan kaki yang lewat Karena hal ini juga Mempengaruhi jenis usaha Yang cocok di daerah tersebut Untuk daerah yang dilalui Penjalan kaki Bisa usaha toko kelontong Atau usaha minuman dingin Cocok untuk dibangun di daerah tersebut Sedangkan lokasi usaha Yang dilalui oleh kendaraan bermotor Bisa mencoba usaha bengkel Yang lebih dibutuhkan Disesuaikan jenis usaha anda Dengan para konsumen Yang lalu lalang di lokasi tersebut Lalu yang keempat Banyaknya usaha yang mendukung Lokasi tersebut Semakin banyak usaha yang ada Di sekitar lokasi Maka konsumen yang datang Ke lokasi tersebut Juga semakin amai Karena di lokasi tersebut Terdapat berbagai macam usaha Yang menyediakan produk Yang berbeda pula Sehingga para konsumen Lebih tertarik Datang ke lokasi Yang terdapat berbagai macam usaha Misalnya saja Lokasi pasar atau mal Yang selalu ramai pengunjung Kelima Menyesuaikan dana Dengan lokasi usaha Yang akan dipilih Biasanya lokasi usaha Yang ada di keramaian Seperti mal Atau di pinggir jalan Yang strategis Harga sewanya itu berbeda Yang dimana lebih mahal Dibandingkan lokasi usaha Yang kurang strategis Yang keenam Bisa lokasi usaha Yang tingkat kompetensinya rendah Jika di lokasi tersebut Sudah banyak usaha Yang sejenis Dengan usaha anda Sebaiknya lokasi ini dihindari Namun jika anda yakin Karena posisinya yang sangat strategis Anda harus siap Bersayang dengan Menciptakan inovasi baru Yang dapat membedakan Usaha anda Dengan usaha lain yang sejenis Lalu yang ketujuh Perhatikan pula Akses menuju lokasi usaha Diusahakan pilih lokasi usaha Yang mudah diakses oleh para konsumen Jika memungkinkan Pilihlah lokasi usaha Yang dilalui transportasi umum Agar konsumen Yang tidak memiliki Kendaraan pribadi Juga bisa menjaga lokasi anda Lalu Yang keelapan Ada tingkat keamanan yang mendukung Lokasi usaha yang aman Juga menambahkan kenyamanan Bagi konsumen Mereka tidak akan ragu Meninggalkan kendaraan mereka Di tempat parkir Dan bisa menikmati pelayanan Usaha anda dengan merasa nyaman Dengan lingkungan yang aman Anda bisa mengurangi resiko Pencurian maupun perusahaan Yang akan terjadi Bila pada usaha Yang ada di lokasi kurang aman Yang ke sembilan Memperhatikan kebersihan lokasi usaha Konsumen tidak akan mengunjungi Sebuah tokoh Waru Ataupun sebuah outlet Yang berada di lingkungan kotor Ataupun kumuh Materi selanjutnya Akan dijelaskan oleh Kelvin Januardi Baik, saya Kelvin Januardi Akan melanjutkan materi Materi selanjutnya Kita akan masuk kepada Faktor pertimbangan usaha retail Yang pertama Lokasi dan evaluasi situs Penilaian lokasi umum Dan situs spesifik Di dalamnya Memerlukan analisis ekstensif Di area manapun Lokasi optimal Untuk tokoh tertentu Disebut lokasi 100% Karena pengecar yang berbeda Memerlukan jenis situs yang berbeda Lokasi yang diberi label 100% Untuk satu perusahaan Mungkin kurang diminati oleh perusahaan lain Kenapa? Contohnya terdapat pada Tokoh pakai wanita Kelas atas Akan mencari lokasi Yang tidak seperti Yang dicari oleh toko serba ada Memilih lokasi toko Pertama Pendestrian traffic Yaitu ukuran paling penting Dari nilai lokasi Dan situs adalah Jumlah dan jenis orang Yang lewat lalu lintas Perjalan kaki Oleh hal-hal lain dianggap sama Perhitungan lalu lintas Perjalan kaki yang tepat Harus mencakup Empat elemen ini Yang pertama Pemisahan hitungan Berdasarkan usaha Usia dan jenis kelamin Yang kedua Pembagian hitungan Menurut waktu Yang ketiga Huancara perjalanan kaki Dan yang keempat Ada analisis Tempat perjalanan belanja Dua Lalu lintas kendaraan Atau vehicular traffic Kuantitas dan karakteristik Lalu lintas kendaraan Sangat penting Bagi pengecar yang menarik Studi lalu lintas Otomotif Sangat penting Dalam daerah pinggiran kota Dimana lalu lintas Perjalan kaki Sering terbatas Yang ketiga Fasilitas parkir Di pusat pemberlanjaan Yang direcanakan Parkir digunakan Bersama oleh semua toko Yang disana Jumlah dan kualitas Atau tempat parkir Jaraknya dari toko Dan ketersediaan Atau tempat parkir karyawan Harus semuanya dievaluasi Yang keempat Transportasi Akses dari jalan Raya utama Dan kemudahan pengiriman Harus diperiksa Misalnya Di daerah pusat kota Kedekatan dengan angkutan umum Penting bagi orang-orang Yang tidak memiliki mobil Yang harus bekerja Atau yang tidak mau Berbelanja di daerah Yang mengalami kemacetan lalu lintas Karena bus Taksi Kerta api bawah tanah Dan angkutan umum lainnya Tidak mudah didapat Selanjutnya Komposisi toko Jumlah dan ukuran toko Harus konsisten Dengan jenis lokasi Pengecari lokasi terpencil Tidak meminginkan toko Di dekatnya Pengecari kawasan bisnis lingkungan Menginginkan area dengan 10 hingga 15 toko kecil Salah satu ukuran kompatibilitas adalah Sejauh mana toko bertukar pelanggan Toko dalam kategori ini Sangat kompatibel satu sama lain Dan memiliki pertukaran pelanggan yang sangat tinggi Contohnya seperti supermarket Toko obat Toko roti Toko buah dan sayuran Toko daging Toko serba ada Toko pakaian Toko kos kaki Toko pakaian dalam Toko sepatu Bahkan toko perhiasan Retail balance Campuran toko dalam Distrik Ataupun pusat perbelanjaan Juga harus dipertimbangkan Yang pertama Ada keseimbangan yang tepat Terjadi ketika jumlah Fasilitas toko Untuk setiap klasifikasi Barang dagangan Atau jasa Sama dengan potensi Pasar lokasi Yang kedua Berbagai barang dan jasa Disediakan untuk mendorong One stop shopping Yang ketiga Ada bermacam-macam Yang memandai Dalam kategori apapun Yang keempat Ada campuran yang terjepat Dari jenis toko Atau penyewa seimbang Sekian dari saya Saya kembalikan Kepada moderator Materi selanjutnya Akan disampaikan Oleh Bagus Irfan Madani Untuk melanjutkan materi Perkenalkan saya Terlebih dahulu Nama Bagus Irfan Madani NIM CE 221-178 Memasuki Learning Objek 4 Kategori Lokasi toko Bisnis retail Satu Menentukan lokasi Usaha yang strategis Perlu diiringi Pengetahuan Demografi konsumen Yang menjadi target pasar Pada dasarnya Terdapat beberapa Faktor penting Dalam menentukan Demografi konsumen Meliputi Gender Usia Dan tingkat pendapatan Semakin mengetahui Target bisnis yang tujuh Maka semakin baik pula Anda menentukan lokasi Yang strategis Kedua Lokasi ramai Dan lalu lintas ramai Memperhatikan tingkat keramaian Menjadi salah satu cara Menentukan lokasi Usaha yang strategis Anda dapat memperhatikan Trafik Lalu lalang kenderaan Dan perjalanan kaki yang lewat Jika ramai Lokasi tersebut Bisa menguntungkan Semakin sering Daerah tersebut Dikunjungi masyarakat Maka semakin tinggi Kesempatan konsumen Untuk mendatangi Lokasi usaha Anda Tiga Akses yang mudah dijangkau Menentukan lokasi usaha Yang strategis Haruslah memperhatikan Akses yang mendukung Yakni Mudah diakses oleh Para konsumen Akses seperti Rauh jalan yang lebar Bisa dimasuki oleh Kendaraan Dan lokasi usaha Yang dilalui Transponasi umum Akan memudahkan Konsumen Menjaga lokasi usaha Empat Lokasi usaha Mudah terlihat Lokasi usaha Yang strategis Adalah letaknya Yang mudah terlihat Dan memiliki Visibilitas yang baik Dari segi Pemasaran Lokasi semacam ini Juga efektif Dalam menghemat Biaya dan lebih Menguntungkan Salah satu Lokasi usaha Dengan visibilitas Yang baik Di kawasan Tanggerang Adalah West Park BSD City Kawasan ini Ideal untuk Tempat usaha Karena lokasinya Di jantung Kota Mandiri BSD City Lima Lahan parkir Saat ini Yang dicari Pelanggan juga Adalah Ketersediaan Lahan parkir Orang lebih memilih Tempat usaha Yang lahan parkir Yang luas Dan bisa menempung Kendaraan yang ada Jika lahan parkir Yang terbatas Orang lebih memilih Untuk mencari Tempat usaha Yang lahan parkir Yang cukup luas Tak masalah Bagi pelanggan Untuk mencari Tempat yang baru Asalkan kendaraan Mereka aman Aman dari segi pencurian Dan juga aman dari segi Keselamatannya Enam Tempat usaha Tempat usaha Dengan luas ideal Ukuran dari tempat usaha Yang ingin Anda jalankan Pun perlu Dipertimbangkan sebelumnya Hal tersebut Dikarenakan Cerin dari tempat usaha Yang strategis Andalah luas tempatnya Yang memadai Jika tempat usaha Yang terlalu kecil Akan membuat Pengalaman belanja Para konsumen Menjadi tidak nyaman Sedangkan jika Terlalu besar Anda akan terlalu sulit Mengurusnya Serta banyak Membuang uang Sebab itu Pastikan ukuran Tempat usaha Cukup dan ideal Agar memudahkan konsumen Saat melihat produk Yang ditawarkan Tujuh Memperhatikan lingkungan Usaha dan sekitarnya Kita perlu Memperhentikan lingkungan Sekitar tempat bisnis Dan usaha Karena lingkungan Menjadi faktor penting Yang bisa memengaruhi Pandangan konsumen Misalnya Jika Anda Membuka restoran Namun berlokasi Di tempat yang kurang bersih Atau dekat dengan Pembuangan sampah Pasti konsumen Akan anggan Untuk berkunjung Ke restoran tersebut Materi selanjutnya Akan disampaikan Noli Fasya Asah Rasiona Baik Saya Fasya Asah Rasiona Dan saya akan melanjutkan Materi mengenai Ownership versus Leasing Pengecat dengan dana yang memadai Dapat memiliki Atau menyewa tempat Kepemilikan lebih umum Di toko-toko kecil Di komunitas kecil Dan di lokasi yang murah Ini juga memiliki Beberapa keuntungan Dan tidak ada kemungkinan Bahwa pemilik properti Tidak akan memperbarui sewa Atau menggunakan sewa Saat sewa berakhir Perusahaan yang menyewakan Menerima batasan Pada fleksibilitas Operasi Pembatasan untuk menyewakan Dan menjual bisnis Kemungkinan ada juga Masalah non-perbaruan Kenaikan sewa Dan tidak memperoleh Keuntungan dari Kenaikan nilai Real estate Melalui penjualan sewa Kembali ini Beberapa pengecat besar Membangun toko Dan kemudian menjualnya Kepada investor Real estate Yang menyewakan kembali Properti itu Kepada pengecat Untuk jangka panjang Pengecat yang menggunakan Sell list bag ini Membangun toko Sesuai spesifikasi mereka Dan memiliki Kekuatan tawar-menawar Dalam leasing Sambil menurunkan Belajar modal Selanjutnya ada Types of lease Yang pertama Strike lease Yaitu Pengaturan paling sederhana Dan paling langsung Pengecat biasanya Membayar sejumlah harga Tetap perbulannya Selama masa sewa Yang kedua Ada percentage lease Atau persentase sewa Yang menetapkan bahwa Sewa terkait Dengan penjualan Atau keuntungan Ini berbeda Dengan strike lease Yang membutuhkan Pembayaran konstan Tingkat persentase Bervariasi Menurut jenis distrik Atau pusat pemlanjaan Dan menurut jenis toko Persentase sewa ini Memiliki variasi Dengan minimum Yang ditentukan penjualan Yang rendah dianggap Sebagai menjadi Tanggung jawab pengecar Yang ketiga Ada graduated lease Yang dimana Biasanya sewa ini Sering digunakan Untuk pengecar-pengecar kecil Yang kelima Ada maintenance Increased Recruitment lease Sewa peniharaan Peningkatan penggantian Yang memiliki Ketentuan Yang memungkinkan Sewa meningkat Jika pajak Pemilik properti Tagihan pemanas Asuransi Atau biaya lain Naik melampaui Titik tertentu Yang terakhir Ada net lease Atau sewa bersih Yang meminta Semua biaya Pemiliharaan Seperti pemanas Listrik Asuransi Dan perbaikan interior Yang harus dibayar Oleh pengecar Ini membebaskan Pemilik properti Dari mengelola Fasilitas Dan memberi kontrol Pengecar Atas pemilihan toko Ini juga melengkapi Sewa langsung Dan sewa Persentase Sekian yang dapat Saya sampaikan Saya kembalikan Ke moderator Materi selanjutnya Akan disampaikan Oleh Rafi Afdal Zikri Baik Saya Rafi Afdal Zikri Dengan BP 2010 52 2004 Akan melanjutkan Penyampaian materi Mengenai Konsiderasi Lain Setelah Menilai Kepemilikan Dan peluang Sewa Pengecar Harus melihat Biaya operasi Dan pemiliharaan Usia Dan kondisi Fasilitas Dapat menyebabkan Pengecar Memiliki Biaya bulanan Yang tinggi Meskipun Hipotek Atau sewanya Rendah Selanjutnya Biaya renovasi Besar-besaran Harus diperintukan Perbedaan dalam Pajak penjualan Dan pajak bisnis Di antara situs Alternatif Harus ditimbang Pajak bisnis Harus dipecah Menjadi kategori Real estate Dan pendapatan Pajak penjualan Tertinggi Di seluruh Negara bagian Berada di California Yaitu 7,5% Dan di Indiana Mississippi New Jersey Rhode Island Dan tenesis Yaitu 7% Sedangkan Alaska Delaware Montana New Hampshire Dan Oregon Tidak memiliki Pajak penjualan Di negara bagian Mungkin ada Batasan zonasi Untuk jenis toko Yang diizinkan Ukuran toko Tinggi bangunan Jenis barang dagangan Yang dibawa Dan faktor lain Yang harus Dihalangi Misalnya Banyak komunitas Percaya bahwa Ekonomi retail lokal Mereka hanya dapat Menangani Begitu banyak produk Baru Toko Tanpa menyebabkan Beberapa perusahaan Yang ada Gagal Dengan demikian Mereka telah Melewati Peraturan zonasi Atau batas ukuran toko Yang melarang toko retail Melebihi ukuran tertentu Ini membuat Komunitas lokal Mempertahankan Vitalitas Kawasan bisnis kecil Yang berorientasi Pejalan kaki Menjaga ruang retail Komersial tetap Terjangkau Dan memelihara Pengecer lokal Batasan ukuran Dapat mencegah Kemacetan lalu lintas Dan rantai retail Seperti walmart Untuk membangun toko Dengan ukuran yang tepat Untuk komunitas Kota-kota Yang telah mengadopsi Batas ukuran Menemukan bahwa Dalam beberapa kasus Pengecer yang biasanya Membangun toko Yang lebih besar Akan memilih Untuk tidak membuka Dalam kasus lain Mereka akan merancang Toko yang lebih kecil Batasan ukuran Juga memastikan Bahwa ruang retail Terjangkau Untuk bisnis lokal Pembatasan sukarela Lazim di pusat Perbelanjaan Yang direncanakan Dan mungkin termasuk Keanggotaan Yang diperlukan Dalam kelompok pedagang Jam kerja Seragam Dan pasukan Keamanan bersama Sewa di pusat regional Memiliki Klausul Yang melindungi Penyewa Dari terlalu Banyak Persaingan Dan Pemberi Diskon Klausul Juga dapat Melibatkan Batasan pada Lini produk Biaya untuk Kelayanan umum Dan sebagainya Jangker Dilindungi Karena Pengembang Membutuhkan Komitmen Jangka panjang Untuk membiayai pusat Komisi Perdagangan Federal Tidak mengajurkan Eksklusif Dimana Hanya Pengecar Tertentu Yang dapat Membawa Barang Dagangan Tertentu Dan Klausal Radius Dimana Penyewa Setuju Untuk Tidak Memiliki Toko Lain Dalam Jarak Tertentu Sekian Penyampaian Materi Dari Saya Dikembalikan Kepada Moderator Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Kami